selamat menikmati jadi di depan kita ini ada ibu-ibu lagi nyari emas memang di daerah sini lokalitasnya memang masyarakat lokalnya cari emas seperti ini ini lagi nyari emas bawa anak-anak nyari nafkah di sungai halo dek mantap ya disini ibu-ibu nyari emas seperti ini prosesnya cari di pinggiran seperti ini dirilang nanti hasilnya baru disepuh ya dibuang kadar besinya oke kita lanjut ke atas mudah-mudahan kita bisa dapat yang bagus-bagus ya teman oke disini kayaknya banyak batang tapi kita harus manjat ke atas kayaknya ini tanah napal teman-teman agak licin gitu ya kalau diunjak sampai di atas banyak batu-batu ya tapi agak ada gak nih batu kristalnya jadi bentuk tebingnya seperti ini teman-teman batu-batu yang kita dapatkan itu berasal dari tanah-tanah kayak gini diurus banjir erosi sampai ke bawah ya aduh kayak gak ada yang gini coba tuh apa ini tak pikir tadi tapak jala rupanya enggak cuy kita keluar sama karena tadi saya tidak bawa di inggis jadi menggunakan seperti begini aja teman-teman aduh kayak waktu bagus makanya saya dali ya aduh masih keras nah ini tuh ini ya oke seperti ini itu apa ini coba dipotek dulu ya bismillahirin dalamnya biasa teman-teman hitam kayak batu bara ya di dalamnya aduh oke kita tinggal aja kita terus ke bawah saya di atas kanan teman manjat tadi ini oke kita lanjut ke bawah lagi ke dunia kutu ini suara hewan-hewan hutan sudah mulai ribut teman-teman oh ini batu fosil nih fosil kayu cakep sih ini buat di pajang jadi suiseki nah banyak suih kalau disini batu-batu fosil yang cakep ya lekukannya cakep-cakep kayak gitu ini ada suai kecil ini ada suai kecil ya oke ini ini batu apa nih geng ini kayaknya batu bagus ini tembus ya tembus ya tembusnya ntar coba cek dulu batu kikil cuy mantep juga ini dia kayak giyok putih ya coba kita kasih potek dulu teman-teman kita potek disini penasaran juga isi dalamnya kayak gimana teman-teman karena disenter dia kayak giyok putih gitu nih seperti ini dia senter lagi dah tuh wih ini batu giyok putih ini cuy wow cakepnya teman-teman ini gak usah dipotek nanti pecah pula ya kan ini disini ya ini lihat tanda-tanda batu giyoknya kayak gini teman-teman ini bukan batu kalisedoni ya ini jenis giyok nih teman-teman tuh alhamdulillah teman-teman coba kita senter lagi ya seperti ini teman-teman keren-keren kajib ini batu ini terus kita pulang aja lah gak usah dipotek ya teman-teman sayang ini dipotek ini tuh batunya kilat banget ini ini jenis giyok putih ya teman-teman tapi bisa juga nanti warnanya kayak batu ini ya belimbing kuning belimbing kita letak dulu disini kita lanjut ke atas karena berat juga itu kita lanjut dulu ke atas sana karena ada bocil-bocil lagi mandi disitu ya kita lanjutkan wuh tadi ini sangat panas banget ini ada ini batu kuarsa kayaknya teman-teman nih tuh seperti ini kuarsanya ungu wih ini nih cuy wih di depan ada nih teman-teman nih waw cakep banget ini wuh kita coba senter dulu ya masya Allah wuh tembus banget cuy tuh seperti ini langsung aja kita ambil wuh besar nih teman-teman kita cuci dulu ya ada dua ini wuh lumayan cuy amazing ini hahaha oke karena memang teman-teman di sungai ini banyak emasnya ya di sepanjang perjalanan kita berangkat dari rumah tadi masuk ke simpang ini teman-teman sungainya orang nambang emas semua ya wih cakepnya cuy batu Sulaiman Junjung Junjung Rajat nih ya cakep banget ini terus yang satunya ini batu kuarsa ungu teman-teman kita bawa aja ya nih panas kita review di tempat yang kedua aja cuy ini batu semua ini sampai ke atas sana cuy jadi ini dulunya hutan ya tapi sudah beberapa tahun ini sudah dialifungsikan menjadi perkebunan sawit seperti ini teman-teman pola Sulaiman nya cakep ini tuh wuh ini mantep ini isinya nih jadi teman-teman banyak yang nanyain ya bang kok gak nyari batu giyok sama sungai dareh lagi abangku karena ini bang Sumatera Barat lagi kena musibah galodo ya banjir jadi saya tidak mencari batu giyok dulu sementara waktu sampai kondisinya kembali normal ya teman-teman ya jadi kita mencari di teman-teman emas yang didominan dengan batu-batu kuarsa sama batu calcedoni ini teman-teman oke saya terus cari disini dulu ya berangkali ada jiki gitu disini baru kita pindah ke lokasi yang lain karena disini banyak cabang-cabang sungainya ya red jasper wih ini kita dicuci dulu oke ini kayaknya buat batu pajangan cakep juga nih walaupun jasper ya cuy nih udah lumayan kilat juga ini batu wih ada alur-alur emasnya teman-teman seperti ini nih wow ini kalau sempat dipoles teman-teman dijadikan suiseki cakep banget ini tuh ada seperti logo rasta tangan disitu ya mantep cuy oke seperti ini cakep banget nih loh kalau dijadikan suiseki ada serat-serat emasnya teman-teman tuh lumayan bagus inilah kita bawa aja cuy karena ini gak terlalu jauh dari letak sepeda motor jadi masih lumayan gak terlalu membebani lah kalau kita bawa jalan ke sepeda motor ya kan cakep merahnya pun sedap pedas gitu merah ya teman-teman walaupun jasper-jasper begini tuh karena ada alur-alur emasnya tuh jadi unik juga ini batu oke kita bawa aja ya mantep jiwa tuh alur emasnya ini serat-serat emasnya nih teman-teman mantep oke kita lanjutkan fosil bagus cuy kurang yahud wuih ini ada hitam nih dua poiki wuih masih fosil teman-teman tapi kembus gak nih ya coba try dulu di center mudah-mudahan kembus kayaknya udah kristal banget juga ini batu ah gak terlalu kembus sih saya protek ya cuy mudah-mudahan dalamnya kristal banget ya bismillahirrahmanirrahim seperti ini guys hitamnya super sekali memang ya tuh hitam legam seperti ini teman-teman hitam banget batunya tapi sayangnya gak tembus cuy sama sekali gak tembus kalau batunya pasti mengkilap ini diolah tapi gak tembus ya ini batu jenis kecubung tanduk nih teman-teman nah kita skip aja dah kecubung tanduk ya oke lanjut lagi ini ada batu cukup menarik nih teman-teman oke seperti ini ya tuh masih wah ini lumut teman-teman ya tuh seperti ini bentukannya tuh ada serat-seratnya oke kita review bentar ya di tempat yang agak peduh disini boleh kayak ini nah seperti ini dia bangku bentukan lumut merahnya ya ini batu cukup kristal sih menurut saya teman-teman tuh ada serat-serat sulaimannya juga di batu ini coba test saya senter ya apakah tembus apa enggak ini oh ini semi tembus jadi gak semua bagian batunya tembus di bagian lumutnya ada yang jarang-jarang disitulah yang tembusnya ya teman-teman coba kita potek ya lihat bagian dalamnya kayak gimana bismillahirrahmanirrahim ini dia guys seperti ini abangku lumayan cantik ya abstraknya tuh cakep juga sih ini teman-teman lumutnya ya ini bagian ini pasti tembus nih ntar ya saya coba senter di bagian ini pasti tembus gitu nah itu bisa dilihat ya tembus abangku ini kita bawa enggak ya kayak gini abangku tuh seperti ini lumutnya kasih bersih lagi ini wow cakep juga ini abstrak ya batunya gede abangku kalau ini saya pastikan saat diolah nantinya pasti mengkilap ini tuh kayak gini masih bersih lagi kita bersihkan banget bener ya ini udah mau pecahnya nih ini kita copotkan langsung aja kita copotkan ya nah gitu oke seperti ini abangku tuh kelihatan jelas enggak ya nah cakep juga ini tuh motif-motifnya lumayan bagus sih menurut saya tapi gak tau lah menurut kalian teman-teman ini yang kayak gini-gini abstrak coraknya ya oke teman-teman oke teman-teman mungkin di episode kali ini sampai disini dulu perjumpaan kita karena saya sudah berkeliling di lokasi ini hasilnya seperti yang kalian lihat tadi teman-teman lumayan dan bagus-bagus ya mungkin di episode selanjutnya saya akan mengolah batu yang kita dapatkan hari ini mudah-mudahan hasilnya bagus dan kalian selalu terhibur ya teman-teman dan jangan lupa teman-teman kita doakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat yang lagi terkena bencana alam ya mudah-mudahan keadaan kembali normal kita bisa berburu batu giyok lagi ke Sumatera Barat teman-teman akhir kata saya Rimba Story mengucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tana